Pemirsa pembelajaran sistem daring selama pandemi COVID-19 ternyata menjadi perjuangan tersendiri bagi sebagian siswa kurang mampu di Jakarta. Tak hanya dihadapi oleh sulitnya mendapatkan akses internet saja, sejumlah siswa bahkan harus banting tulang belajar sambil bekerja demi bisa membelikan telepon genggam. Sulitnya ekonomi keluarga juga membuat mereka harus bisa lebih mandiri demi tetap bisa mengenyam pendidikan. Sepiring nasi dengan lauk seadanya menjadi bekal untuk menambah energi bagi Muhammad Faisal untuk memulai aktivitas mencari nafkah meringankan beban orang tuanya. Pocah berusia 12 tahun, warga Jalan Mangga Besar 13, sawah besar Jakarta Pusat ini harus meninggalkan jam belajar online dan memilih bekerja paruh waktu menjadi kuli kasar di sebuah warung kelontok. Kegiatan Faisal dilakukan bukan sekedar meninggalkan kewajibannya sebagai seorang siswa, melainkan agar bisa mendapat uang untuk membeli telepon genggam. Sebelumnya siswa kelas 5 SDN 05 Taman Sari ini bisa mengikuti belajar online dengan meminjam ponsel sang kakak. Namun telepon genggam tersebut rusak dan Faisal tidak lagi bisa mengikuti pelajaran secara online. Bekerja paruh waktu dengan upah harian menjadi harapan Faisal agar bisa membeli ponsel dalam waktu cepat. Meski tidak mengikuti pelajaran online menjelang siang hari, Faisal selalu menyempatkan diri kembali ke rumah untuk belajar secara manual seorang diri. Di mata orang tuanya, anak ketiga dari tujuh bersaudara. Kegiatan Faisal ini dikenal sebagai sosok anak yang mandiri dan penurut. Sang ibu berharap kelak putranya bisa menjadi orang hebat dan mengangkat derajat keluarganya. Kini telah hampir satu bulan sudah Faisal belajar manual. Tanpa bimbingan sang guru secara online. Faisal berharap uang hasil kerja kerasnya bisa untuk membeli telepon genggam agar tidak semakin ketinggalan pelajaran. Hari Jakarta, Rangisan Jaya, Ainews melaporkan.